Aksi bela Palestina yang semula berlangsung damai berubah menjadi keaksi kekerasan dan penganayaan terhadap masa yang membuat jatuh korban jiwa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Serekat Islam PP Perisai, Chandra Halim, menyesalkan kericuhan yang terjadi saat aksi solidaritas bela Palestina di Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Diketahui baru-baru ini video bentrok masa pro-Palestina versus pro-Israel viral di media sosial. Kericuhan yang diduga ulah provokator ini mengakibatkan satu orang tewas dari masa aksi bela Palestina. Kami mengutuk keras provokasi zionis yang sudah pada tahap serangan fisik terhadap masa aksi damai solidaritas bela Palestina di Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Polisi harus mengambil tindakan terhadap pelaku, kata Chandra, yang dikuti pada minggu 26 November. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kata dia kericuhan bermula saat masa aksi bela Palestina dihadang sekelompok masa yang mengatasnamakan Laskar mengguni sambil membawa senjata tajam. Aksi bela Palestina ini soal kemanusiaan, bukan soal agama. Kenapa ya teman-teman Kristen Laskar mengguni jadi pembela zionis? Bahkan sikap pemerintah kita jelas mengutuk aksi zionis Israel di Palestina. Seharusnya mereka bagi NKRI ikut mengecam Israel, bukan jadi malah pembela, jelas Chandra. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan ditegaskan oleh para pemimpin, kita bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama Palestina belum merdeka, tutur Chandra. Oleh sebab itu kami meminta aparat keamanan mengambil tindakan tegas, tangkap provokator dan pelaku pengendayaan. Jangan sampai kericuhan ini berkembang dan mengarah Isusara, terlalu mahal harganya. Sangat mahal harganya, tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!